Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan dunia anak kreatif channel nah kali ini kakak mau mereview karya-karya kolase ya yang semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk membuat kolase untuk pertama ini sekedar berbagi info kalau bahan kolase ternyata bisa juga untuk media apa teknik busana jadi kalau untuk mencari ide-ide membuat desain busana itu bisa juga dengan teknik kolase seperti ini dan hasilnya cukup bagus ya dan bisa juga dengan berbagai macam bahan baik bahan alam ataupun bahan sintetis bahkan permen juga ada sebelah dilihat tadi ya dan ini cukup menarik kalau misalkan ingin dibuat nah selain selain untuk busana juga ada berbagai macam tema ya jadi kolase itu sangat luas tergantung kita mau bikin tentang apa untuk ini memang khusus untuk busana dan ini uniknya itu berbagai macam bahan bisa jadi bisa dengan bahan makanan bahkan kalau kalau ini madu seperti itu atau dengan yang lainnya bahan-bahannya itu bisa flexibil dan unik saya rasa kalau dibikin dengan teknik kolase nah teman-teman juga bisa ekspor ya silahkan bisa mencoba dengan berbagai macam bahan kalau misalkan ingin membuka dan tidak ada batasan sebenarnya untuk karya-karya kolase itu bisa berbagai macam bahan yang penting prinsip teknik kolase ya ini adalah media atau bahan alam atau bahan lain itu dengan teknik tembak dan membentuk gambar tertentu yang menarik dan dan biasanya kalau untuk media belajar dia memiliki tema-tema khusus ada tema-tema misalkan binatang tumbuhan dan lain sebagainya nah selain itu kakak juga pengen nyoba berbagi bahan lain atau tema lainnya kalau ini setelah dari pesanan tadi ini kakak juga menampilkan ide kreatif kalau misalkan memiliki kolase kupu-kupu itu seperti ini contoh jadi kupu-kupu juga bisa jadi unik ketika dengan teknik kolase kalau menggambarkan memiliki pensil warna atau apa kalau untuk bahan alam itu alam sendiri sudah memiliki warna yang menawan jadi bisa kita aplikasikan untuk karya kolase yang paling banyak dibuat itu itu memang teknik kolase yang mengacu pada apa namanya tema hewan dari berbagai macam hewan itu dibikin teknik kolase dan kebanyakan kalau tidak biji-bijian biasanya dengan media daun atau lebih banyak cenderung ke bahan alam dan hasilnya cukup bagus dan karya-karya seperti ini kalau selain di Indonesia yang banyak menerapkan itu seperti Malaysia ada kemudian India juga ada bahkan untuk channel kakak ini banyak dari viewer-viewer luar negeri yang juga ikut melihat jadi memang teknik kolase ini itu sangat prospek khususnya untuk media belajar nah biasanya para ibu guru atau bapak guru itu memberikan penugasan untuk siswa untuk membuat karya karya korea kolase semacam ini dengan tujuan untuk mengaktifkan sensor motorik anak motorik halus pada anak ini dan yang unik bahannya itu kalau kita perhatikan cukup mudah kita cari tinggal keratinanya dan insya Allah aman untuk anak-anak jadi bisa digunakan untuk media belajar di rumah menggambar tetapi dengan media bahan alam ada yang modelnya itu disket dulu jadi kita bikin sketsa kemudian diberikan aplikasi bahan alamnya atau kebanyakan itu langsung tempel tapi memang perlu apa ya imajinasi khususnya dan kakak di dunia anak kreatif channel ini itu membuat sudah ratusan kolase jadi nanti teman-teman untuk secara detailnya kalau ingin belajar membuat kolase itu bisa melihat di video-video sebelumnya dan juga kakak membuat tutorial untuk cara membuat lem atau lem yang kami gunakan itu secara detail ada di sana dan review review karya-karya yang sudah kita kerjakan itu juga kita bikin dari video khusus nah kebetulan untuk yang karya ini ini saya sekedar memberikan ide atau gambaran untuk apa apa teman-teman guru atau juga siswa yang memiliki tugas prakarya atau juga youtuber yang pengen membuat karya kolase lah ini bisa menjadi media referensi yang cukup unik karena ini kurang lebih selama 8 menit itu kakak membuat atau menyatukan berbagai macam tema dalam satu video ini jadi bisa nanti di lihat dan di aplikasikan untuk media belajar atau untuk membuat konten video tertentu yang harapannya semoga bermanfaat nah seperti itu nah semoga karya-karya yang ditampilkan ini bisa bermanfaat ya harapannya jadi bisa membuat atau memberi motivasi untuk berkarya juga bisa juga memberikan ide-ide untuk membuat karya kolase selanjutnya kayak gitu dan harapannya channel yang gak buat ini jadi jauh lebih bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan saya mengucapkan terima kasih banyak ya sudah mendukung dan Alhamdulillah sudah banyak viewer yang di channel kita sampai kalau di total itu sekitar 2.400.000 viewer total yang sudah nonton video kita terima kasih banyak nah tetap ikuti terus ya channel kita jangan lupa jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe komen share ke teman-teman kalian dan nanti ini selain apa namanya hewan itu juga kita memiliki referensi ini apa kolase dengan tema komanda semoga juga bisa menginspirasi teman-teman dengan perkara terima kasih banyak ya sudah berkenan subscribe sudah berkenan komentar dan bahkan sudah berkenan menyebarkan link-link atau video-video kami menemukan ke teman-teman yang lain dan semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap dukung kami ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh